Ketika mesin air power sudah datang, sudah sampai ke tempat Anda, sudah sampai ke rumah Anda, itu Anda pelajari dulu. Maksudnya pelajari itu dicoba dulu paling tidak sehari dua hari. Jangan buru-buru juga untuk segera membuka usaha setem mobil motornya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah merencanakan lonceng, merencanakan lonceng usahanya, kapan mau dibuka. Nah, waktu yang tepat untuk membuka usaha cuci mobil motor ini adalah, menurut saya itu ada hari-hari tertentu, atau bulan-bulan tertentu, atau Anda bisa merencanakan, ya, merencanakan hari-hari yang itu seperti ketika liburan sekolah bisa. Jadi sebentar lagi ini, mulai hari Senin besok ini, hari Senin besok ini kan mulai liburan sekolah juga. Nah, itu bisa direncanakan. Kenapa? Karena logikanya Anda harus cari hari-hari yang dimana orang itu banyak naik motor atau naik mobil, atau liburan sekolah, liburan keluarga, liburan famili, gitu kan. Kemudian juga banyak orang-orang yang berrekreasi, untuk piknik, gitu. Nah, itu adalah liburan sekolah, dimana orang sekolah, orang mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, dan sebagainya itu, mereka longgar. Kenapa? Karena kalau di hari-hari yang tidak longgar, seperti hari Senin, hari kerja, itu mereka mau nuci motor mobilnya, waktunya yang tidak ada. Nah, waktunya itu sangat berdesakan. Nah, berikut adalah tip dan triknya, ya ini menurut saya ya, menurut saya, dan juga saya lakukan. Yang pertama itu adalah, ketika Anda mau buka cuci launchingnya, launchingnya, apakah itu Anda sudah mempersiapkan promosinya, atau gratis cuci motor mobil, diskon, promosi bayar separoh, promosi bayar separoh. Nah, mungkin bayar cuma Rp7.000 saja. Karena di awal-awal Anda harus, harus seperti itu, ya. Harus seperti itu, untuk mempromosikan, supaya orang itu, banyak yang mengampir dulu, banyak yang di tempat Anda dulu.